Intro Militer India secara tidak sengaja menembakkan rudal ke negara tetangga Pakistan, kata Kementerian Pertahanan India pada Jumat 11 Maret. India dan Pakistan telah berperang tiga kali sejak kemerdegaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947, dua di antaranya memperbutkan wilayah Kashmir yang disengketakan. Perbatasan mereka dijaga militer yang kuat di kedua sisi dan ada banyak kejolak di antara keduanya. Ketegangan kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran akan perang nuklir. Dalam perawatan rutin, kerusakan teknis menyebabkan penembakan rudal yang tidak sengaja pada Rabu Jat Kementerian Pertahanan India. Kemenhan tidak merinci jenis rudalnya, tetapi mengatakan itu mendarat di wilayah Pakistan. Insiden itu sangat disesalkan, katanya keserayaan menambahkan mereka lega karena tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Adapun Kementerian Pertahanan India menolak memberikan informasi lebih lanjut kepada AFP. Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Pakistan mengecam apa yang disebutnya sebagai pelanggaran tak beralasan atas wilayah udaranya oleh benda terbang supersonik asal India. Kuasa usaha India di Islamabad lalu dipanggil ke kantor Kamlo Pakistan untuk protes keras. Peluncuran yang tidak hati-hati merusak properti di darat dan membahayakan nyawa warga sipil serta pesawat di wilayah udara Pakistan. India memiliki lebih dari 500 ribu tentara yang ditempatkan di Kashmir yang mereka kontrol. Lokasi kelompok pemberontak bergeliat selama beberapa puluh tahun untuk kemerdekaan kawasan itu atau penggabungannya dengan Pakistan. New Delhi menunduh Islamabad mendukung pemberontak tersebut tetapi dibantah Pakistan. Pesawat India pernah membom apa yang disebut New Delhi sebagai kamp pelatihan teroris jauh di dalam Pakistan pada 2019 setelah sebuah bom bunuh diri yang diklaim oleh kelompok militer yang berbasis di Pakistan menewaskan 40 tentara India. Dalam pertempuran udara di atas Kashmir pada hari berikutnya setidaknya satu jet India ditembak jatuh dan pilotnya ditangkap oleh Pakistan. Tetapi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan membebaskannya sebagai aksi damai.